Halo sobat driver Hari ini gimana ya Pasti lancar semuanya deh Salam driver Kali ini Ketemu lagi dengan saya Dengan topik bahasan Mungkin gak umum ya Mengenai Biaya Biaya selama kita narik Atau biaya Apa aja selama kita nekunit Profesi Untuk kalian yang samping Atau kalian yang fokus Sabar dengerinnya Luangkan waktu Siapa tau berguna Supaya makin maksimal nariknya Oke Oke teman teman Di profesi apapun Di bidang usaha apapun Atau pekerjaan apapun Pasti kita ada kaitannya Dengan korelasi kos ya Ada hubungannya Atau biaya pengeluaran Jadi di konten kali ini Kita coba bahas Mengenai Biaya apa aja Tulis dari mana sumbernya Dan gimana metode Supaya kita efektif Menggunakan kos tersebut Baiklah di awal ini Saya coba Ingin menjelaskan ya Kalau kos itu Sangat penting Dan kita juga harus bisa Maintainnya ya Mengontrolnya Agar setiap usaha Atau profesi Yang kita jalanin Gak sia-sia Atau dalam hati Karena pulak Tak jong Abis buat kos doang Gitu Bagaimana tuh Jadi sabar dengerinnya Kita coba Kupas satu-satu ya Oke Oke kita lanjut nih Jadi Ada biaya apa aja sih Kalau kita menemukan Profesi Tonjol ini Fisnya maksim Atau secara garis besar Pojik online Telever online Apapun Terus yang paling pertama Di otak kalian Ada biaya Bahan bakar ya Baik yang Berupa elektrikal Atau Minyak umi Bensin dalam bahan bakar Karena pada umumnya Pakai bensin Ya Berarti Kita coba Garis besar aja Pakai bensin Jadi ada kos bensin Terus Kos perawatan rotot Kayak ganti oli Servis Dan lain-lain Terus yang berikutnya Pasti ada Kita di jalanin Perlu makan Makan Atau Konsumsi Seperti rokok Atau kopi Kalau kalian Yang berokok Waktu istirahat Kalau Posisinya jauh dari rumah Mungkin Dan yang berikutnya Ada kos lainnya Yang mungkin kalian Bisa pahami sendiri Apa aja Dari kos-kos tersebut Kalian harus bisa Bedakan nih Mana kos yang Perbulan Yang dikeluarkan perbulan Dan mana kos yang Dikeluarkan Pada saat aktivitas Atau dalam arti kata Itu perhari Jadi yang pertama Kalian lakukan adalah Pisahkan nih Kos yang perbulan Dan kos yang Persifat harian Ini dari profesi Ini teman-teman Jadi jangan digabungkan Kalau kalian Kos kontrakan Itu beda Jadi maksudnya Yang lagi berkaitan Kira kerja Jadi kalian Misalkan dulu nih Apa aja yang tergolong harian Dan apa aja yang tergolong Bulanan Oke Jadi pertama itu Kalau dari Sepengalaman saya Kos harian Ya udah pasti Ada bensin Makan Kopi Rokok Kalau kalian berokok Dan juga biaya Jajat dan lain-lain Kalau yang bulanan Ada pulsa Mungkin serius motor Atau ada hal lain Jadi itu ya Kita bedain dulu Kosnya di pisah Jadi ini untuk Supaya kalian tuh Nggak Belengar juga Tau-tau Nari Nggak ada hasilnya Karena kosnya Nggak dibisahkan dulu Jadi itu ya Teman-teman Kalian bedakan dulu Kos harian Saat aktivitas Dan kos pada saat Bulanan Oke Di Segmen ini Saya coba Membahas dari pengalaman saya Tentang Sumber 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 Dananya Maksudnya Dan juga Metodenya Jadi Kalau di slide video Yang sebelumnya itu Saya bilang Kalian harus Pisahkan Jadi ada Kos Bulanan Atau Atau Kos harian Ini beda dengan kontrakan Beda dengan biaya hidup Ini kos yang berkaitan dengan pekerjaan Terus bagaimana sumber dananya Dan bagaimana metodenya Jadi begini Kalau Metode harian Kos-kos harian Ada dua nih teman-teman Yang bisa kalian terapkan Pengalaman saya Yang pertama itu Metode Kalian punya modal Artinya nih Setiap hari Kalian ada modal Yang Baku gitu Sebagai Modal untuk Aktivitas harian Kalau Saya pribadi Saya modalnya Rp70.000 Jadi Walaupun Kondisi Belum Tarik Saya Sudah mempunyai Modal Untuk Isi Bensin Atau Beli Rokok Supaya Kita maksimal Nanti Dan Kami pikirkan Belum dapat Toneran Tapi kita Sudah bisa Isi Bensin Itu Maksudnya Sistem Modal Dan Ini Dimaintain Jangan Sampai Lewat Dari Batas Modal Yang Kalian Gimana Caranya Contohnya Bahkan Saya Rp70.000 Jadi Saya Isi Bensin Sekian Dan Rokok Sekian Sisanya Kembalian Kalau CS Menggunakan Cash Yang Uangnya Agak Besar Jadi Itu Metode Yang Pertama Itu Sistem Modal Terserah Kalian Mau Modalnya Berapa Kalian Sesuaikan Dengan Kalian Sendiri Jadi Setiap Hari Kalian Ada Modal Walaupun Belum Nari Dan Itu Nanti Di Akhir Nari Kalian Potong Dengan Modal Kalian Yang Udah Kalian Keluarkan Dan Simpan Lagi Untuk Besok Yang Metode Pertama Sumber Dananya Dari Modal Kita Matikan Jadi Kalian Sistem Modal Kalau Di Toko Namanya Sistem Petty Cash Kalau Kalian Sistem Modal Aja Kalau Belum Menarik Kalian Bisa Ngoroko Ngopi Gitu Kan Jangan Sampai Ke Ke Bebasan Balik Lagi Yang Saya Bilang Harus Bisa Mente Terus Yang Kedua Ada Sistem Metode Yang Umum Ya Kalau Udah Dapat Satu Dua Atau Tiga Trip Kalian Keluarkan Cost Tetap Baiknya Kalian Harus Punya Batas Batas Yang Jelas Gitu Kira Hari Ini Harus Keluar Berapa Cost Jangan Sampai Over Jadi Biar Kontrol Misalkan Kalian Target Kani Untuk Pribadi Kalian Untuk Cost Maksudnya Untuk Bekerja Biaya Bekerja Ini Tiga Tarikan Untuk Pribadi Kalian Atau Empat Tarikan Lima Tarikan Untuk Pribadi Kalian Cost Nanti Selebihnya Itu Mendak Bur Jadi Itu Metode Yang Kedua Jadi Ada Dua Metode Yang Bisa Kalian Terapkan Untuk Maintain Cost Harian Oke Jadi Yang Pertama Sistem Modal Yang Kedua Sistem Kalian Tentukan Untuk Beribadi Kalian Dari Trip Berapa Trip Kalian Keluarkan Untuk Cost Oke Yang Berikutnya Ini Di Apa Segmen Yang Ini Kita Coba Bahas Mengenai Biaya Cost Yang Sifatnya Bulanan Balik Lagi Yang Berhubungan Dengan Pekerjaan Maksudnya Ini Kayak Yang Bulan Itu Mungkin Ketioli Bursa Atau Top Up Mungkin Atau Apalah Itu Kalian Yang Bisa Sesuaikan Nanti Jadi Saya Dapatkan Gimana Cara Super Dananya Kan Pada Video Yang Waktu Itu Yang Yang Betul Itu Sifat Rp20.000 Atau Rp20.000 Itu Juga Bisa Digunakan Metodenya Jadi Dalam Arti Kata Kalian Kumpulkan Setiap Hari Rp20.000 Atau Rp10.000 Terserah Kalian Kalau Dihitung Sebulan Nantinya Bisa Berapa Nah Itu Cover Untuk Ganti Oli Dan Juga Apa Bursa Dari Situ Uang Jadi Jangan Langsung Kalian To The Point Atau On the Spot Langsung Cengret Keluarin Itu Kita Melingkar Juga Timbulnya Motor Ganti Oli Dari Service Karena Pada Saat Harusnya Service Kalian Tidak Punya Uang Karena Tidak Dimentain Metode Biaya Cost Ini Saya Infokan Caranya Itu Matikan Uangnya Rp10.000 Minimal Kalian Kan Rp100.000 Sehari Juga Dapet Kan Apalagi Kalau Yang Nonton Channel Ini Rp100.000 Rp200.000 Dapet Kalau Ikutin Channel Ini Mudah Mudah Jadi Gitu Rp10.000 Rp20.000 Kalian Simpan Kumpulkan Satu Bulan Dan Nanti Bisa Kalian Gunakan Untuk Cost Yang Tadi Saya Bila Bisa 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 udang Bisa 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 Ed melihatkan hal ini itu khususnya yang mengenai kos yang pada saat kita onbeat atau yang disebut kos harian yang menurut saya tadi kalau mengenai masalah ini lebih bagusnya kalau itu punya alat bantu maksudnya aplikasi lain jadi bukan kita mau gimana-gimana ya jadi setiap kali keluarin kos biar kerjaan hasilnya hari ini ketahuan kalian catet kos kecil apapun kalau saya pribadi saya pakenya aplikasi yang ini nih udah pernah saya infoikan juga ya di video video-video yang sebelumnya itu alat bantu aja misalkan kalian keluarin bensin menariknya 25 pulsa 10 beli apa rokok setengah misalkan 12 atau apa kalian catet jumlahkan jumlahnya berapa itu fungsinya kalian bisa lihat nanti udah ya over apa belum nih jangan baru dapet 50.000 kotonya kosnya udah 90.000 susah kejarnya jadi kayak gitu ya teman-teman Oke jadi kesimpulannya kenapa kita perlu atur biaya atau kos itu ya tujuannya untuk supaya kalian tuh mendapatkan hasil yang maksimal jadi kalau misalkan kosnya kontrol narik juga nggak maksimal dalam arti kata kadang ada hasilnya nanti kalau kita nggak bisa kontrol kos itu fungsi dan tujuannya ya dan metodenya kalian tadi itu udah saya beri bagi dua dulu ada kos harian sama kos bulanan yang berhubungan dengan pekerjaannya dan metode harian dan juga metode bulanan juga tadi udah saya jawabkan jadi intinya tuh sebenarnya dari konten ini supaya kita itu aware atau perhatian sama yang namanya biaya supaya narik ada hasilnya dan juga maksimal hasilnya jadi jangan baru dapat berapa kosnya berapa terpas saat pulang atau kalau kita nggak maintain kosnya tiba-tiba jok gitu kan jadi kayak gitu teman-teman fungsinya seperti itu jadi kalau menurut saya balik lagi dengan pembukaan tadi semua pekerjaan ada biaya dan kita perlu maintain dan kontrol ya supaya bisa mendapat hasil yang lebih maksimal dan semua pekerjaannya juga lancar ya jadi itu aja temen-temen konten kali ini semoga bermanfaat ada gunanya kalau kalian mau terapin kalau kalian punya sistem kos terdiri yang nggak papa rutinkan aja yang penting bagaimana caranya biar menarik maksimal dengan kondisi hasil yang kita dapat setiap hari oke selamat sehat semuanya teman-teman yang semoga berkah selalu selamat di jalan dan tentunya waspada awas keselahatan untuk di marka dan pampurang bulan lintas oke tetap semangat salam driver terima kasih